Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa crypto teman-teman di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Agung Mahlan minta dibahas soal dogecoin atau dogecoin dogecoin hari ini diperdagangkan di kisaran harga 1156 rupiah ya teman-teman hari ini ada sedikit penurunan sekitar 3,3% di CMC dogecoin ada di peringkat 8 jadi lumayan dia masuk lagi ke top 10 setelah sebelumnya sempat digeser oleh Siba Inu dogecoin kembali menjadi meme coin terbesar kalau kita melihat dari data hari ini di CMC jadi dogecoin ini adalah sebuah coin ya dia punya blockchain sendiri tujuannya tujuan diciptakan oleh Jackson Palmer itu buat lucu-lucuan teman-teman jadi nggak nyangka dogecoin ternyata menjadi suksesor sebuah meme coin yang memang diciptakan memang tidak ada project secara khusus tidak ada tujuan untuk mengembangkan project apa nggak ada jadi tujuan awalnya memang diciptakan buat lucu-lucuan yaudah bikin aja teman-teman terus share-share meme di Twitter sampai sekarang masih tetap berlanjut ya jadi share-share meme bikin tweet bikin rame dan ya banyak yang mengadopsi kemudian dan akhirnya dogecoin itu di di influence oleh Elon Musk dipompom ya harganya melonjak dari sebelumnya hanya 0,002 dolar itu naik sampai hampir mendekati 1 dolar yaitu di 0,22 dolar sempat naik di all time highnya dan sekarang harganya terkoreksi udah turun sampai 0,07 dolar artinya penurunan sudah sebesar 90% something jadi dogecoin sendiri itu punya supply maksimum tidak ada tidak ada supply maksimumnya tapi supply totalnya itu ada kisaran 139 miliar coin ya jadi itu supply yang total supply maksimum saat ini dan kedepannya dogecoin masih bisa dibuat sebanyak-banyak mungkin unlimited teman-teman jadi ini sebuah sesuatu yang tidak terlalu baik sebenarnya bagi kita para holder para investor karena memang yang namanya coin kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan inflasi jadi satu hal yang teman-teman note juga harus harus itu ya inflasi dari sebuah coin nah kita udah bahas tuh supplynya makin banyak makin banyak supplynya market cap makin besar market cap makin besar makin banyak dana yang dibutuhkan untuk mengangkat harga dari dogecoin dan kalau menurut saya momentum terbaik buat dogecoin adalah ketika fase bulis market crypto masuk ke fase bulis mungkin itu setelah QE yang dilakukan oleh Federal Reserve jadi saat ini kan posisinya kita masih dalam tightening ya jadi suku bunga masih terus dinaikkan dana di market juga nggak terlalu banyak harus dibagi-bagi ke market saham ke emas ke crypto jadi jumlah dana cash yang sedikit ini menyebabkan harga coin agak susah naik nah kita butuhkan yang kita butuhkan adalah situasi dimana inflasi udah berhasil turun kemudian the Fed melakukan QE disanalah mungkin kita baru masuk ke periode yang lebih baik yaitu mendekati halving 2024 dimana bitcoin biasanya akan meluncur deras naik tinggi ya teman-teman biasanya membuat all time high baru setiap selesai halving biasanya seperti itu dan akan disertai dengan coin-coin lain salah satunya ya memcoin jadi kalau teman-teman ada yang beli memcoin buat posisi sekarang teman-teman hold aja kita nggak tahu apa yang terjadi apakah dogecoin bakalan kembali nge-pump seperti kemarin-kemarin itu pernah terjadi di tahun 2020 sampai 2021 ya teman-teman bagaimana dogecoin benar-benar mencetak rekor dan men-trigger lebih banyak meme token yang masuk dan juga akhirnya bikin meme token baru waktu itu dogecoin naik sekitar 37.000 persen 37.000 persen ini nggak kaleng-kaleng teman-teman makanya kita nggak tahu yang namanya meme token kita nggak tahu pasti sampai berapa dia bisa naik jadi kalau teman-teman ada yang punya pastikan dana yang kalian punya itu teman-teman sudah diversifikasi dulu ke beberapa aset crypto kalau menurut saya itu lebih baik jangan all in di satu meme token jadi kita boleh alokasikan misalkan 10 persen 20 persen dari total aset crypto kita untuk dibelikan meme token tujuannya ya untuk memanfaatkan situasi-situasi FOMO seperti ini dogecoin pernah naik sekitar 37 persen 37.000 persen teman-teman itu bayangin teman-teman kayak punya uang 1 juta rupiah terus uang kalian naik ke 37.000 37 juta jadi dari uang 1 juta naik ke 37 juta atau kalau teman-teman invest 100 juta misalkan itu sama kayak teman-teman langsung punya 3,7 miliar dari 100 juta jadi 3,7 miliar ya kurang lebih seperti itu makanya ya itu sangat-sangat luar biasa ya eh bener ya 37 miliar atau 370 miliar jadi ya itulah teman-teman jadi nggak banyak banget duitnya jadi kalau dihitung ya kayaknya halu nah kalau kita lihat dari pergerakan dari doge sekarang itu bergeraknya cukup sideways dari 2022 bulan November sideways aja di kisaran 0,09 sampai dengan 0,06 jadi kurang lebih pergerakannya nggak kemana-mana jadi ini salah satu pembeda antara dogecoin meme coin dengan bitcoin kalau bitcoin bergeraknya perlahan-lahan naik kalau doge dia sekarang sideways tapi ketika dia momentum bullish itu naiknya gila-gilaan dia nggak bakal nge-rem jadi naiknya sangat-sangat signifikan seperti yang sebelum-sebelumnya dogecoin juga sama kurang lebih dia bergerak sideways kalem seperti tidak ada sesuatu tapi ketika momentumnya muncul harganya langsung melonjak dan tanpa rem ini pun juga dia masih dalam konsolidasi kapan dia nge-pump kita nggak pernah tahu teman-teman intinya kita yang ada beli doge 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 atau shiba atau coin-coin meme yang lain ya paling nggak itu sih jangan all in alokasikan berapa persen saja yang teman-teman ikhlaskan kalau dia nanti nge-pump tinggi ya yaudah itu rejeki kalian kalaupun nggak nge-pump ya siapa yang tahu ya nggak semua meme coin bakal naik juga jadi ya itu kalau dia nggak nge-pump ya teman-teman juga harus ikhlas kemudian kalau kita lihat dari transaksi yang dilakukan ini cukup rame ya doge ini cukup rame di managenya jadi banyak orang juga yang melakukan transaksi perdagangan ataupun transfer menggunakan dogecoin ini keren sih 1 Mei ini ada banyak sekali transaksi yang sedang terjadi di managenya kemudian di twitter mereka juga nggak nge-post sebuah event ya paling event terakhir yang teman-teman mungkin pernah lihat adalah proyek luar angkasa Elon Musk didanai uang crypto dogecoin dogecoin teman-teman ini beritanya di tahun 2021 ini adalah momentum-momentum dimana meme token itu dipompong habis-habisan jadi Elon Musk adalah influencer yang bakalan pom-pong doge ke depannya maka dari itu untuk momentum ya tentunya kita akan melihat momentum-momentum yang lebih real ketika masuk fase dimana bitcoin itu bulis teman-teman jadi itu paling mungkin 2024 atau 2025 barulah doge akan dapat momentum buat bulis kalau kita merujuk pada historical tahun-tahun sebelumnya ini kan 2021 ya 2020 ya halving terus 2021 nya doge nge-pump gila-gilaan jadi mungkin akan terjadi lagi di tahun mendatang itu jadi belum ada event yang segitunya ya buat doge mungkin eventnya akan nanti ada di masa depan ini ada sebuah prediksi harga dogecoin di akhir 2023 jika kita telusuri selama 18 bulan terakhir doge masih mendapat dukungan yang luar biasa dari komunitas sosial media ingat ya doge ini berbasiskan dengan komunitas jadi kalau komunitasnya masih rame doge akan tetap sustain bahkan mampu mendorong harga doge menuju level 0,2 dolar di akhir tahun 2023 terutama setelah Elon Musk menyelesaikan pembeliannya terhadap twitter nah itu juga Elon Musk punya peran penting tuh dalam menggarakkan harga doge kemudian ini prediksi di akhir 2024 doge memiliki beberapa kasus penggunaan di dunia nyata seperti pembelian tip online ini bagus teman-teman terus jika token ini dapat diimplementasikan lebih banyak lagi mungkin akan lebih banyak alasan bagi orang untuk memegang dogecoin jadi itu fundamental itu menjadi alasan yang penting kenapa orang harus membeli koin doge jadi secara secara nyata saat ini doge itu belum ada fundamental yang jelas jadi tidak ada kegunaan secara spesifik kenapa orang harus beli koin ini jadi orang gak punya alasan kenapa mereka harus hold ya alasannya paling nge-pump tapi kan itu nanti nah di akhir 2024 diprediksi bahwa doge akan bisa dijadikan sebagai alat pemberian tip tip untuk online ya kita gak tahu tip apa mungkin kita mendapatkan layanan apa gitu kita boleh ngetip ke penyedia layanannya dalam bentuk doge ataupun juga doge mungkin bisa terintegrasi sama twitter kita gak pernah tahu bisa jadi pembayaran yang sah di twitter itu bisa pakai doge kita juga gak pernah tahu terus beberapa orang berspekulasi bahwa doge dapat diintegrasikan ke platform twitter nah ini dia teman-teman jadi itu potensial-potensial yang mungkin bisa terjadi terus di akhir 2025 prediksinya adalah terasa sulit ya masih sulit untuk mencapai titik tertinggi sepanjang masa seperti pada bulan Mei 2021 jadi di prediksi doge akan sulit mencapai all time high yang pernah mereka capai sebelumnya kalau menurutku sih ya memang sulit ya kan tadi udah dibilang makin besar kapitalisasi pasar makin banyak dana yang dibutuhkan makin lama supply doge makin naik kapitalisasi pasarnya makin naik sehingga ketika doge ingin masuk atau naik lagi ke all time high itu bakalan membutuhkan dana yang sangat banyak tidak impossible tidak tidak berarti ini gak mungkin tapi mungkin hanya saja sangat sulit jadi kurang lebih seperti itu jadi gitu aja pembahasan buat doge semoga bisa bermanfaat sementara kalau yang hold ya seperti biasa sabar dulu tunggu momentumnya karena pasti akan ada momentum dimana koin-koin meme akan naik sangat-sangat signifikan jadi gitu aja pembahasan buat doge semoga bisa bermanfaat dan kekata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih